Jajaran anggota reskrim Polsek Kalidoni mengamankan dua tersangka jambret dan salah satu penadah. Diketahui tersangka ditangkap petugas lantaran telah melakukan aksi jambret terhadap seorang ibu rumah tangga di kawasan jalan Margoyoso dengan menggunakan sepeda motor. Saat beraksi, F berpasangan dengan MW yang merupakan tetangganya sebagai joki, sedangkan F selaku eksekutor. Dalam menjalankan aksinya tersebut, kedua tersangka berkeliling menggunakan motor. Guna mencari mangsa dan jika ada target langsung dipepet dan dirampas barang korbannya. Kapolsek Kalidoni AKP Iren menjelaskan, tersangka merupakan resi tipis yang sebelumnya dipenjara dengan kasus yang sama. Saat hendak diamankan, salah satu pelaku mencoba melarikan diri dari petugas, sehingga memaksa petugas kepolisian memberikan tindakan tegas terukur hingga mengenai salah satu kaki tersangka. Member kejadian jamret sekitar jam setengah lima sore di Lorong Margoyoso, itu kami tangkap pelaku jamret, di mana itu DPO kami, yaitu atas nama Beri Padli dan satu layan sekat atas nama Wahyu. Jadi dengan modus mereka melakukan jamret ini dengan memiliki korban. melihat kapan mereka punya celah untuk bisa melarik tiktas maupun hape yang ada di atas motor pada saat korban belengah. Itu akan mereka pepet dan mereka tarik, sehingga terjadilah kejadian jamret.